Oke di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara bisa login di PES 2021 karena digambar PES 2021 saat kita login itu ada gambar seperti ini ya ini enggak bisa masuk saya udah hampir satu bulan enggak bisa masuk dan selalu saya setiap login ada bacaan seperti ini ini bukan maintenance ya bukan kesibukan dari pihak pesnya perusahaan pesnya bukan sedang perbaikan ya melainkan memang ini ya kita harus bisa sendiri Bagaimana cara mengatasinya nah disini saya menunjukkan kepada kalian semua bagaimana caranya Oke pertama kita masuk dulu ke aplikasi game pesnya ya di sini diperlukan yaitu kita untuk mencadangkan ataupun mentransfer data dulu ya jadi buat kalian yang belum mentransfer datanya silakan transfer data ya dengan cara ini agar saat saya memberikan tutorial nanti data PES kalian enggak bakal hilang ya artinya klub lama kalian itu masih ada jika kalian enggak melakukan ini maka otomatis nanti data ataupun klub kalian yang lama itu bakal hilang ya di sini saya mengajarkannya Oke langsung aja ya kita login terlebih dahulu Oke kemudian setelah tampilan seperti ini tampilan utama kemudian kita klik di bagian ekstra dan lalu kita pilih di bagian dukungan Hai nah kemudian disini kita pilih di bagian kiri paling atas yaitu data tautan ya jika menunjukkan data kamu bisa mentransfer akunmu dan bermain di perangkat berbeda dengan menggunakan data saat ini kita klik oke aja oke di sini ada dua tampilan yang pertama kita di pinta apakah kita mau untuk menggunakan Google Play atau edikonami nah untuk mempermudah kalian ya eh saya akan mengajarkan yang di bagian tautkan data menggunakan Google Play Oke kemudian kita klik aja di di bagian sini data berhasil di tautkan untuk memakai data tertauh di perangkat baru dari menu judul ketuk ikon menu transfer data Oke ini sudah transfer ya gampang banget dan kemudian kita klik di bagian oke nah disini sudah ada checklist warna hijau jika ada checklist warna hijau disini otomatis akun dan kalian telah ditautkan ya secara otomatis dan kemudian kita masuk ya ke step selanjutnya ya let's go Hai nah kemudian kita masuk aja langsung ke aplikasi ya ke pengaturan Oke dan kemudian kita masuk ke ke manajemen aplikasi Oke dan kemudian kita klik di bagian daftar aplikasi dan kita cari aja ya aplikasi PES tersebut ini PES 2021 kita klik aja di bagian aplikasi ini dan kemudian disini kita klik di bagian penggunaan memori dan disini kita klik aja hapus cache dulu ya kemudian kita klik hapus data Oke kalian jangan ragu klik aja hapus data klik Oke nah ini datanya sudah terhapus semua kemudian kita kembali aja lagi dan setelah kembali seperti ini kita masuk lagi ke game PES 2021 nya ya Oke disini kita ada bacaan PES 2021 telah diinstal dan hampir siap dimainkan harap izinkan akses pemimpin untuk melanjutkan ke permainan Oke kita klik aja oke disini dan kemudian kita klik izinkan hai oke kita disuruh download dulu ya kita download aja ini download datanya ya Oke setelah download seperti biasa kita pilih aja langsung bahasa Indonesia kemudian kita klik berikut oke tapi wilayah negara kita Indonesia yes Oke selanjutnya kita langsung aja mentransfer data kita kita ya agar kita bisa bermain di klub ama kita caranya yaitu pilih aja titik tiga di bagian kanan paling bawah ini klik aja ini dan kemudian kita pilih di bagian transfer data Hai nah kemudian kita klik di bagian transfer dari Google Play akun tertaut kita klik aja di bagian sini ini otomatis data kita yang lama ya klub kita yang lama udah transfer di aplikasi ini Oke klik aja oke Hai kemudian kita oke lagi kemudian kita kembali dan langsung aja kita login Oke kita lihat bisa apa enggak ya tadi kan gangguan terus ya dan semoga ini bisa oke Alhamdulillah bisa ya kita login pelajar berikut dan yang paling terpenting pada kalian semua ya jangan lupa kalian mentransfer datanya ya karena itu transfer data itu sangat penting sekali ya kalau kalian enggak mentransfer datanya maka otomatis nanti ya kalian enggak bisa masuk ke akun nama kalian ya itu bukan salah saya saya sudah mengingatkan kepada kalian semua Oke dan bisa kalian coba ya selamat mencoba di handphone kalian masing-masing terima kasih telah mampir di channel ilhamirizki dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui saya ilhamirizki sampai pemin undur diri saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh